Namanya usia sakitnya apa? Saya usianya 36 tahun. Saya dulu memang suka sakit ya kalau menstruasi begitu Pak Putu. Jadi awalnya kan saya balur faras itu udah oke ya. Udah oke sekali bahkan. Kemudian kemarin itu saya kan iseng Pak. Gak mau balur faras, sebelum menstruasi itu saya minumnya samples gitu Pak. Ternyata itu oke juga gitu. Kemudian bulan depannya saya coba gak balur dan gak minum juga gitu. Itu gimana ya gitu. Ternyata saya malah, apa ya saya kan kurang darah Pak. Ternyata gak bisa, saya mesti tambahin samples gitu. Itu bagus sekali ya. Jadi gak sakit ke... Minum samples gak usah balur faras, ternyata oke juga. Jadi gak mesti... Kalau saya pribadi mungkin gak terlalu berat ya. Jadi salah satu oke gitu Pak. Bagus sekali gitu ya. Kemudian customer saya juga... Dia gak bisa tidur kemarin ya. Jadi minum samples itu jadi enak tidur. Bahkan katanya susah bangun. Jadi enak tidur. Katanya kebetulan customer saya itu juga ada yang susah BAB. Itu jadi lancar. Yang terakhir ini yang baru-baru itu ada bapak-bapak di Jakarta. Namanya Pak Azril. Itu kena COVID Pak. Kena COVID. Barusan abis ke Semarang. Kena COVID. Itu juga kebantu banget pakai samples. Awalnya waktu minum samples itu katanya kok sepalanya agak pusing ya. Saya bilang mungkin detox. Karena memang dia mampet ya. Kalau minum samples katanya agak pusing. Sepertinya detox. Tapi setelah gak lama ya. Dua hari. Pegel-pegel itu udah oke lagi. Sekarang udah kerja lagi gitu Pak. Bagus banget Pak. Dan barusan saya cerita-cerita juga jadi banyak yang tertarik sih Pak. Memang bagus Pak. Puji Tuhan samples ini akan nge-booming juga. Sangat membantu saat pandemi Pak. Saya sendiri sekarang konsumsi terus karena takut. Kena COVID lagi Pak. Kemarin saya juga kena COVID. Iya loh. Saya itu. Saya varian yang sebelumnya apa namanya. Kakaknya si Omicron itu apa? Delta. Saya kena. Ini sekarang kayaknya Omicron kena lagi. Tapi waktu itu saya lagi eksperimen. Terus saya varah. Ternyata cocok dapet. Sekarang saya pakai eksperimen samples. Ternyata cocok juga. Iya bagus. Pak. Tuh COVID saya kan pakai ini Pak. Pakai peppermint sama eucalyptus ya. Eucalyptus kan waktu itu. Pas lagi. Tuh gak ada seperti gak sakit gitu Pak. Walaupun positif kan disuruh kurung disolasi 10 hari ya udahlah 10 hari daripada kena orang lain. Iya. Tapi gak ada sakit. Seperti gak sakit Pak gitu Pak. Walaupun awalnya ada demam, sakit badan. Tapi setelah saya balur paras, difusin eucalyptus sama peppermint. Kumur-kumur pakai peppermint. Itu seperti gak sakit gitu Pak. Bagi jemur, latihan nafas seperti itu. Ya biasa aja. Dan mama saya yang ada kolesterol itu ya biasa aja. Karena kita kan sama-sama gitu ya. Isomannya gitu. Jadi aja gak seperti orang gak sakit. Mama juga meminta keluar. Saya bilang gak bisa. Mesti turutin aja. Yaudah isolasi 10 hari. Pak gitu. Ya nurutin aja ya. Takut juga kita kena kemarin ada temen yang gak taat. Malah keluarganya sampai ada yang meninggal. Kan kasihan. Seperti itu Pak. Ya. Thank you banyak. Senang sekali dengar ceritanya. Sudah berbagi. Selamat malam. Selamat malam.